Oke pak, jadi disini laptop saya udah dalam keadaan mati ya Dan disini saya udah buka bautnya Dan ini juga udah dibuka dengan pick guitar ya Disini kalian bisa lihat pick guitar Dan disini kita akan cabut harddisknya ya Tapi kalian sebenernya gak harus cabut harddisknya Kalian cukup lepas aja kabelnya ya Disini mungkin kita akan lepas dulu ya Kalau misalnya kalian melihat disana Disini sebenernya ada kabel gitu ya Nah disini kita akan langsung aja melepas kabel harddisknya ya Dan kita akan boot dari SSD Karena SSD nya kita kan OS nya udah di clone ke SSD juga Nah jadi ini ada, nah ini, yang ini nih Kalau misalnya kalian lihat ya Jadi disini saya akan mencabut saja kabelnya ya kan Disini kita akan ada semacam penutup gitu ya Yang bisa dinaikin ke atas ya kan Disini kita akan cabut saja si harddisknya ya kan Disini kita akan cabut ya Nah udah cukup gitu doang ya Cukup dilepas aja kabelnya Dan kita akan boot laptopnya ya Dan disini kita akan boot ya kan Kita akan boot Apakah bisa? Oh enggak ya, enggak bisa ya Ternyata mungkin harus di charge dulu Mungkin Nah udah nyala ya Dan disini kita akan melihat ya Explore beyond limits Dan disini kita akan ganti ya Ininya SSD nya Apakah udah jadi C atau belum Dan ya kerasa banget ya Boothnya Kalau misalnya ini memang bener-bener di SSD Gila cepet banget pak ya Ini untuk Ih udah sampai ke load semua pak itemnya pak Bentar Nah ini udah sampai ke load semua ikonnya Kalau misalnya di itu Kalau misalnya di harddisk Enggak kerasa pak Bener Dan disini kita akan lihat saja ya Ternyata ini mouse nya belum dicolokin gitu Lucu Ini kita akan Ke file explorer saja Nah kalau misalnya kalian melihat Disini ada ikon yang putih-putih Kenapa bang itu bang bisa gitu Itu berarti Apa Kalian Ada data D yang hilang ya kan Nah karena ini kan Ada beberapa data saya Atau mungkin game yang disimpan di data D Dan harddisk nya lagi dicopot gitu Dan disini kita akan Melihat saja ya kan Langsung file explorer Nah disini file explorer nya Jack V system ya Data C ya kan Nah disini 231 giga Ini berarti udah SSD ya Kalau misalnya kalian gak kelihatan gitu ya Coba disini saya akan Ini dulu lampunya ya kan Nah kalau misalnya disini 231 gigabyte ya Kalian bisa lihat juga Ini udah mentok banget sih Untuk zoom nya ya Sebenarnya ini kebetulan nya Nah ini kalian bisa lihat 213 231 gigabyte Berarti ini SSD nya Nah karena SSD nya udah beres gitu ya Dan disini kita akan Pindahin harddisk nya ya kan Disini kita akan Ganti dulu letter nya Atau mungkin Semacam apa Semacam Kayak CD nya gitu ya Disini kita akan Pindahin ya kan Nah disini kita akan Lepas dulu harddisk dari sininya Dan disini saya akan Menggunakan Dan disini saya akan Menggunakan benda Yang sebenarnya saya udah pake gitu ya Nah bendanya adalah ini ya Yang benda ini untuk Masukin harddisk nya ya Disini kita akan Copot saja harddisk nya dulu ya kan Nah disini harddisk nya Ya Harddisk nya disini kita akan Cabut saja ininya Disini kita akan cabut Ya kan Ininya Memang agak susah ya Agak Nah Cabut juga ya kan Akhirnya Dan disini kita akan Masukin ke Sini pak ya Kita akan masukin Dan ini dia Oke pak Jadi disini saya sudah Menyambungkan ya kan Di harddisk yang daleman laptop ini Saya pindahin dulu keluar Untuk mengganti Si ininya ya Untuk mengganti si letternya Tapi kayaknya ya Kalau misalnya kalian Cabut si harddisk ini Dan kalian pasangin lagi Nanti akan otomatis Jadi D dan E ya Tapi disini saya akan Menghapus dulu Mungkin ya data D nya Dan disini kita akan Pindahin Ke data E ya Dan disini kita akan Langsung saja ya kan Disini kita akan Ke dismanagement Disini kita akan Klik kanan Di ininya Ya kan Di windows ini Disini kita akan Klik kanan saja ya kan Dan dismanagement Ini akan mengklik Dan disini kita akan Tungguin ya Dan kita akan Tungguin Dan disini Ada yang data C Ini berarti SSD Ya kan Udah sampai data C Dan disini kita akan Mungkin disini kita akan Format saja Atau mungkin Ya kita format lah ya Dan disini kita akan Pindahin ya kan Format Disini kita akan Oke saja ya kan Nah disini Kita akan Hapus data D nya Ya alias data C Sebenernya Dan disini kita akan Mungkin Delete volume ya Delete volume Kita akan yes saja Ya kan Kita akan yes Dan disini Kita akan Masukin ke data Eh mungkin ya Disini kita akan Extend volume Dan disini kita akan Next saja Disini kita akan Next Dan disini kita akan Disatunya ini Yang 2K199 MB nya Kita akan next ya kan Kita akan finish Dan disini kita akan Yes Oke pak Jadi disini Saya terus Bolak balik kesini Dan bootloop terus ya Dan ini mungkin Videonya sekalian Cara mengatasi bootloop juga Dan sebenernya Untuk mengatasinya Caranya gampang banget Kalian cukup Isi flash disini Isi flash disini Dengan installan minus 10 Kira-kira cara ngisinya Kayak gini Oke pak Jadi kira-kira Oke pak Jadi kira-kira Untuk cara mengisi Flash dis dengan Windows 10 nya Atau mungkin installan Windows cukup Gampang banget Kalian cukup ke Flash blogger Dan kalian cukup Download Kaset Windows Atau mungkin Ya kalian kasih Ya kalian Ya kalian bisa Dapat di Google Atau mungkin Ya kalian cari di website Atau dimanapun Terserah Tapi jangan tanya ke saya Karena saya gak punya Dan disini Kalian cukup Masukin aja Ke flash dis kalian Dan disini Nanti kalian Kalau misalnya Udah dapet ISO nya Gitu ya Dan nanti kan ISO nya kalian buka Dan kalian tinggal Ekstrak Dan kalian tinggal Masukin ke flash disnya Kayak gini Dan bentuknya Kayak gini Jadi jangan Dimasukin di dalam folder Jadi ya harus Bener-bener di luar Atau mungkin Di dalam flash disnya Langsung Jangan di dalam folder Dan ya Jadi kira-kira Kayak gitulah Untuk cara mengisinya Nah setelah diisi Kalian cukup continue Saja Dan kalian pencet F2 F2 ini Untuk masuk ke BIOS Dan kita masuk ke BIOS Sampai nyala aja Tungguin Sampai ada tulisan Apa gitu Acer atau apapun itu Kita pencet F2 Saja disini F2 Untuk masuk ke BIOS Dan disini Kita akan masuk ke boot Nah disini Boot nya Disini kita akan Pindahin Yang USB flash dis ini Ke yang pertama Dengan pencet F5 Atau mungkin F6 Atau mungkin Kalian baca aja Perintahnya disitu ya Nah Setelah di atas itu Berarti nanti Flash dis kita akan Ngeboot ya Atau mungkin Boot dari flash dis Kita akan save saja langsung Dan disini Kita akan tungguin Sampai boot nya beres Oke disini Kita akan Pilih yang ini Yang use a device Dan disini Kita pilih yang UFI USB device Atau mungkin flash dis Sini kita akan Tungguin sampai Restart ya Dan nanti Biar ada ngeboot Ke flash dis Jadi ya ini Sebenarnya udah diisi Windows juga sih ya Disini kita akan Tungguin sampai Loading nya beres Oke disini Kita sudah masuk ya Ke ininya Disini kita akan Next saja Kita akan install now Dan disini kita akan Masuk ke penginstalan Tapi disini Kita gak akan Nginstal ya Oke disini Kita akan pencet saja Yang ini Yang I accept ini Disini kita akan Next mungkin ya Disini kita akan Custom ya Custom install ya kan Nah disini kita akan Memformat Dan si ininya tuh Kita akan balikin gitu ya Drive 0 ini Ini 292 giga Disini kita akan Format Gak bisa ya Format Gak bisa Disini mungkin Service system Blah 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 Disini kita akan Yang gini Kita akan Repress Oke pak Jadi disini kita akan Format ya Dan yang paling penting Untuk di format Adalah drive Yang partisinya tuh Yang kayak gini Yang recovery Yang tipenya ini Yang MSR juga Disini kita akan Format Tapi udah di format Juga tadi ya Dan sistem Kita akan format Kali ya Kita akan oke Dan kita akan Tunggu disini Kita akan Hapus juga Yang lainnya Seperti yang recovery Ini Yang kita akan Format Disini kita akan Oke Ini kan Disini kita akan Format juga ya Nah Disk 0 ini kan Yang Hard disk ya Kita akan Exit saja Kita akan Yes Dan disini kita akan Exit ya Kita akan Yes Nah disini Kita akan Boot laptop kita Dan disini kita akan Coba apakah bisa atau enggak Kita akan masuk ke BIOS Dan disini kita akan Mengganti dari yang Prioritinya menjadi Samsung SSD ya Dan disini kita akan Exit 7 change Dan disini kita akan Yes Kita akan tunggu Apakah bisa atau enggak Semoga aja bisa sih ya Oke Bisa sepertinya Dih Bisa loh Mantap Gitu kan Bisa gitu Dan ternyata yang harus Di formatnya itu adalah Sistem yang tadi gitu Dan ya Alhamdulillah bisa gitu ya Setelah saya nungguin gitu ya Setelah seharian Otak atik Ngoprek gitu Dan Gak bisa bisa Akhirnya bisa juga gitu Dan Alhamdulillah Gak dia kerekam gitu ya Ini situasinya Dan ya Kayaknya Cukup segitu doang sih ya Untuk video Cloning harddisknya Dan cara mengatasi Yang bootload Atau mungkin Yang ulang-ulang terus ya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Turukrebekasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax